5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dengan Kak Citra Untuk mata pelajaran tematik di kelas 2 sekolah dasar Kita sudah berada di subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Tentunya kita belajar di tema 1 tentang hidup rukun Kita langsung saja ya ke materinya Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional Ini adalah gambar ketika kelas Udin mengadakan musyawarah Untuk memilih lagu wajib nasional yang akan dinyanyikan pada waktu upacara Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila Pembagian petugas dilakukan secara adil Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila Nah kalian pasti ingat simbol dari sila keempat dan sila kelima Pancasila Sila keempat itu simbol atau lambangnya adalah kepala banteng Untuk sila kelima simbol atau lambangnya adalah padi dan kapas Nah disini para siswa tadi sedang bermusyawarah Bermusyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila Dalam musyawarah tadi juga dilakukan pembagian petugas upacara Pembagian petugas upacara dilakukan dengan adil Itu sesuai dengan sila kelima Pancasila Kita akan ingat kembali tentang sila-sila yang ada pada Pancasila Adik-adik harus ingat bahwa panca itu artinya 5 Sila artinya aturan Dan Pancasila artinya 5 aturan Setiap sila memiliki lambang atau simbol Sila pertama dilambangkan dengan bintang Sila kedua dengan rantai Sila ketiga dengan pohon beringin Sila keempat kepala banteng Dan sila kelima adalah padi dan kapas Penerapan sila keempat di sekolah Ini adalah contoh penerapan sila keempat di sekolah Yang pertama menghormati pendapat orang lain Nah ketika bermusyawarah jika ada teman kita memberikan pendapat Kita harus menghormatinya Bermusyawarah saat berdiskusi Saat mengerjakan tugas kelompok Nah itu adalah penerapan sila keempat juga adik-adik Tidak memaksakan kehendak kepada teman Saat bermusyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain Kak boleh tidak kita berbeda pendapat? Sangat boleh adik-adik dalam musyawarah Tentunya boleh jika berbeda pendapat Tapi diingat jika pendapat kita tidak diterima Maka kita tidak boleh marah Contoh penerapan sila keempat di sekolah yang berikutnya adalah Bermusyawarah menentukan regu piket, ketua kelas, dan lain sebagainya Penerapan sila kelima di sekolah Ini adalah contoh dari penerapan sila kelima yang bisa kalian lakukan di sekolah Yang pertama melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik Jadi misalnya kewajiban membelajar ya harus kalian lakukan Kalian juga bisa menerima hak untuk diajar guru kalian di sekolah Jadi itu merupakan penerapan sila kelima Pancasila Bergotong royong melaksanakan kerja bakti Di sekolah kalian tentu pernah mengadakan kerja bakti Itu juga menerapkan sila kelima Pancasila Dan pembagian tugas dalam kerja bakti itu secara adil juga menerapkan sila kelima Tidak mencontek saat ulangan Ini juga merupakan penerapan sila kelima Pancasila di sekolah Tuliskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima di bawah gambar Nah sekarang kita lihat ada gambar yang pertama Ini menerapkan sila keempat atau sila kelima Di sini anak-anaknya sedang kerja bakti sedang bergotong royong Tentunya menerapkan sila kelima Nah di sini Kak Citra membuat ceritanya Perhatikan ya ceritanya Udin dan teman-temannya melakukan kerja bakti di sekolah Mereka membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama Mereka membagi tugas dengan adil Ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila Jadi ini menerapkan sila kelima Gambar berikutnya Di sini kelihatan mereka sedang berdiskusi Sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket Berarti menerapkan sila keempat Pancasila Kalian bisa buat ceritanya Kelas Lani sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas Mereka saling menyatakan pendapat Sehingga menghasilkan kesepakatan Ini adalah pengamalan sila keempat Pancasila Bu Guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil Mula-mula ada 275 lembar kertas Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar Berapa sisa kertas bu Guru? Nah di sini berarti kita belajar mengenai pengurangan Ingat pengurangan dan penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan dua cara Yaitu cara panjang dan cara pendek Lalu bagaimana mengerjakannya dengan cara panjang? Kita perhatikan di sini 275 kita urekan dalam bentuk panjang dulu Maka sama dengan 200 ditambah 70 ditambah 5 39 kita buat bentuk panjangnya 30 ditambah 9 Lalu kita kurangi keduanya ini Ingat adik-adik kita kurangi dari satuannya dulu 5 dikurangi 9 apakah bisa adik-adik? Maka tidak bisa pinjam ke angka puluhannya Dan pinjam ke angka 7 Karena 7 dipinjam 1 Maka sisanya 6 Terus puluhannya kemana kak? Kita letakkan di sini Jadi angkanya bukan 5 lagi Tapi menjadi 15 15 dikurangi 9 sama dengan 6 Lalu yang puluhannya 0 dikurangi 0 sama dengan 0 6 dikurangi 3 sama dengan 3 200nya tidak memiliki pengurang bawahnya Maka ditulisnya tetap Bentuknya seperti ini Baru kita gabungkan 236 Itu cara panjangnya Lalu cara pendeknya kak Kita buat bersusun terlebih dahulu Sama seperti tadi 5 dikurangi 9 itu tidak bisa Kita pinjam ke angka 7 Angka 7nya dipinjam 1 Maka angka 7nya itu sisa 6 Karena dipinjam 1 Lalu kita pindahkan ke belakang Menjadi angka 15 15 dikurangi 9 sama dengan 6 6 dikurangi 3 sama dengan 3 Lalu di 2nya tidak ada pengurangnya Maka hasilnya tetap sama Jadi hasilnya sisa kertas buburu ada 236 Udin mempunyai 206 butir kelereng Kelereng edu lebih sedikit 55 butir Berapa banyak kelereng edu Maka disini kita bisa mengerjakannya dengan pengurangan Karena kelereng edu itu lebih sedikit Berarti dari kelereng Udin dikurangi 55 butir Nah cara panjangnya sama seperti tadi 206 sama dengan 200 ditambah Karena disini dia tidak memiliki puluhan Kak Citra tetap tulis angka 0 0 itu kita anggap sebagai puluhannya Ditambah 6 Lalu 55 butir sama dengan 50 Ditambah 5 Kita kurangi dari satuan 6 dikurangi 5 sama dengan 1 Kita dari belakang ini 6 kurangi 5 sama dengan 1 0 kurangi 0 sama dengan 1 0 dikurangi 5 adik-adik 0 dikurangi 5 Jangan kamu langsung tulis 5 0 dikurangi 5 itu tidak bisa adik-adik Maka kita pinjam ke area ratusannya Nah karena ratusannya dipinjam 1 Maka sisanya 1 Lalu pinjamnya tadi kita letakkan disini Jadi angka 10 10 dikurangi 5 5 Lalu disini karena tidak ada pengurangnya Maka nanti disini adalah 100 Bukan 200 lagi Ini Adik-adik ya Lalu baru kita gabungkan Jawabnya 151 Sekarang cara pendeknya 6 dikurangi 5 Sama dengan berapa adik-adik Ya 1 0 dikurangi 5 Tidak bisa Pinjam ke angka 2 Angka 2 ini dipinjam 1 Maka sisanya kita tulis di atasnya Sisanya adalah 1 Nah yang dipinjam tadi kita letakkan di depan angka 0 ini Kecil saja 10 dikurangi 5 sama dengan 5 Lalu satunya kita turunkan Jadi jawabnya 151 Berarti kelereng edu itu ada 151 Nah Kak Citra punya contoh lagi tentang pengurangan 9 dikurangi 2 sama dengan 7 1 dikurangi 2 apakah bisa adik-adik? Ini bukan berarti 2 dikurangi 1 Terbalik adik-adik Ini 1 dikurangi 2 Karena tidak bisa 1 dikurangi 2 Maka kita pinjam ke angka 4 Angka 4nya ini kita pinjam 1 Maka sisanya adalah 3 Lalu satunya kemana Kak? Kita letakkan di depan angka 1 yang ada pada puluhan Nah disini ada angka 11 11 dikurangi 2 sama dengan 9 Lalu kita kurangi ratusannya Ratusannya tidak 4 lagi Karena tadi sudah dipinjam Ratusannya adalah 3 3 kurangi 1 sama dengan 2 Soal berikutnya 1 dikurangi 8 Apakah bisa adik-adik 1 dikurangi 8? Pastinya tidak bisa Maka pinjam ke angka 6 Angka 6 dipinjam 1 Sisanya adalah 5 Lalu yang kita pinjam taruh di depan Angka 1nya ini Jadi angka 11 11 dikurangi 8 sama dengan 3 5 dikurangi 3 sama dengan 2 1 dikurangi 1 sama dengan 0 Karena depannya tidak ada angka lagi untuk dikurangi Maka 0nya paling depan tidak perlu ditulis Jawabannya adalah 23 Kita lihat soal selanjutnya 365 dikurangi 285 5 dikurangi 5 sama dengan 0 6 dikurangi 8 Tentunya 6 dikurangi 8 tidak bisa Kita pinjam angka di depannya 3 karena mau dipinjam 1 Maka mempunyai sisa 2 Sisanya kita tulis di atasnya adik-adik Lalu 1 yang kita pinjam Kita tulis di sini Jadi angka 16 16 dikurangi 8 sama dengan Ya 16 dikurangi 8 sama dengan 8 Lalu 2 dikurangi 2 2 dikurangi 2 sama dengan 0 Karena 0 depan sendiri dan tidak ada angka berikutnya Maka tidak perlu kita tulis Berarti hasilnya adalah 80 Soal berikutnya 450 dikurangi 326 0 dikurangi 6 sama dengan Kalau adik-adik jawabnya 6 itu salah adik-adik Karena 0 dikurangi 6 itu tidak bisa Maka kita pinjam 1 angka di depannya Kita pinjam ke angka 5 5 karena dipinjam 1 Maka sisanya adalah 4 Satunya kita letakkan di angka belakang 10 dikurangi 6 Ya 10 dikurangi 6 sama dengan 4 Lalu kita kurangkan yang puluhan Tidak 5 lagi tapi 4 4 dikurangi 2 sama dengan 2 4 dikurangi 3 sama dengan 1 Jadi jawabnya 124 Kita lanjut ya adik-adik ya 400 dikurangi 130 0 dikurangi 0 sama dengan 0 pastinya 0 dikurangi 3 tidak bisa pinjam 1 ke angka 4 Karena angka 4 yang dipinjam 1 masih sisa 3 Lalu satunya kita letakkan di depan angka 0 10 dikurangi 3 10 dikurangi 3 sama dengan 7 3 dikurangi 1 sama dengan 2 Jadi jawabnya 270 Mudah sekali bukan adik-adik Menyanyikan lagu di bawah ini Nah ini adalah lagu Sebelum kita makan ciptaan dari Pak Kasur Jadi disini ada lagu Sebelum kita makan di cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan di untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan jangan ada sisa Ayo makan bersama Itu adalah lagu sebelum kita makan Ciptaan Pak Kasur Nanti untuk lagunya sendiri Ada juga di channel youtube Kak Citra Kalian bisa cari lagu sebelum kita makan Lingkari kalimat pada syair lagu Yang menunjukkan kalimat perintah Kira-kira mana saja yang menunjukkan kalimat perintah Kak Citra bisa menemukan ini nih adik-adik Cuci tanganmu dulu Itu kalimat perintah Kita disuruh mencuci tangan sebelum kita makan Supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita mati Lalu ada lagi adik-adik Jangan ada sisa Ada perintah kalau makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Mengapa ya Kak? Kenapa kita tidak boleh bersuara? Yang pertama pastinya kita bisa tersedak Yang kedua kalau kita makan sambil bersuara Itu juga tidak baik Tidak sopan adik-adik Lalu Ya jangan ada sisa lagi Nah ini adalah kalimat perintah yang ada di lagu Sebelum kita makan ciptaan Pak Kasur Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini Kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru ya Kalau ditulis harus diakhiri tanda seru Atau diberi akhiran lah atau kan Boleh ya Lah atau kan Nah disini ada gambar seperti ini Kalimat perintahnya apa ya yang bisa mencerminkan gambar ini? Kak Citra seperti ini nih Hapuslah papan tulis itu Karena papan tulisnya kotor Bisa hapuslah papan tulis itu Bersihkan meja itu Nah ini kalimat perintah yang sesuai dengan gambar Lalu gambar berikutnya Apa yang bisa kalian buat nih kalimat perintahnya? Kak Citra buatnya Sapulah kelasmu Buanglah sampah di tempat sampah Nah ini sesuai dengan gambarnya Berikutnya ada gambar ini adik-adik Bagaimana ya kalimat perintahnya? Kira-kira siapa yang mengucapkan kalimat perintah nih? Edo atau Bu Guru? Ya Bu Guru yang mengucapkannya Maka bisa kalimat perintahnya masuklah ke dalam gelas Begitu adik-adik untuk pembelajaran 6 Di subtema 3 tema 1 Untuk kelas 2 sekolah dasar Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Tetap jaga kesehatan kalian Semangat belajar Dan rajin berdoa Sampai jumpa kembali Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa